Bagaimana cara menggunakan matabor? Bisa dilihat di sini, matabor kayu. Ciri-ciri matabor kayu itu di sini ada ujungnya yang runcit. Kemudian uratnya ini lebar. Urat-uratnya di sini lebar. Mataabor kayu tidak bisa digunakan untuk bor beton atau mengebor besi, karena ini akan kalah. Karena sifat kekerasannya ini hanya untuk mengebor kayu. Yang kedua, itu matabor besi. Ini matabor besi. Ciri-cirinya lurus dia. Dia lurus. Karena besi sendiri kalau sudah dibor tidak bisa berbelok-belok. Kemudian ini matabor, matabor beton. Matabor beton ini memang didesain khusus untuk mengebor beton. Bisa dilihat di sini. Ini ciri-cirinya itu ada telinganya di sini. Kemudian, Di ujungnya sini sudah dilapisi dengan karbid. Karbid fungsinya Itu agar dia tidak kalah dengan beton. Jadi, tingkat kekerasannya lebih tinggi daripada beton atau batu. Kalau ini digunakan untuk ngebor beton, Ini akan aus dan tidak bisa. Jangan sekali-kali menggunakan matabor kayu untuk ngebor beton. Kemudian, Matabor beton untuk kayu juga tidak bisa. Karena ini hanya untuk pipihan saja. Ini hanya untuk sifatnya kipas. Ngebor tapi kipas. Membanting kanan giri. Ini juga. Ini kalau untuk besi, Ini masih bisa digunakan untuk ngebor kayu. Cuman, Tidak bisa digunakan untuk ngebor beton. Ini akan kalah. Demikah, Perbedaan antara matabor besi, Matabor besi, Terus matabor kayu. Kemudian ini matabor beton. Jadi, gunakan sesuai fungsinya. Itu yang terpenting untuk pertukangan. Terima kasih.